Saya menyampaikan bahwa tadi pagi sekitar jam 8 sampai dengan 17.15 sudah dilaksanakan pelaksanaan sidang HK dimimpin langsung oleh Wahir Wasum sebagai pimpinan sidang komisi Dari pelaksanaan sidang komisi Hakim mengambil suatu keputusan secara kolektif kolegial artinya bahwa dari kelima Hakim sidang komisi Kodetik memutuskan tiga hal yang pertama terbukti bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan terselah yang kemudian sanksi yang kedua adalah yang bersangkutan ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari dan itu sudah dilaksanakan Yang ketiga, keputusan dari sidang komisi Kodetik yang bersangkutan di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait pelaksanaan sidang Kodetik Saudara HK yang dilaksanakan pada hari ini Ya itu dulu cukup, terima kasih Yang ketiga, keputusan dari sidang komisi Kodetik yang bersangkutan di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian Dirjen Hendra Kurniawan resmi dipecat dari Polri melalui sidang komisi Kodetik Polri pada hari Senin 31 Oktober 2022 Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengungkapkan keputusan sidang Kodetik Polri Hendra Kurniawan dipecat tidak dengan hormat Dikutip dari kompas.com Deddy mengatakan keputusan sidang Kodetik ditetapkan secara kolektif kolegial oleh Majelis Hukum Sidang Kodetik Sidang terhadap mantan Karupaminal Propampolri itu dipimpin oleh Viravasumpolri Irjen Tornanggongo Sihombing Selain dipecat Hendra juga disangsi penempatan khusus selama 29 hari dan sanksi tersebut sudah dijalani Sidang etik terhadap Hendra digelar buntut dari pelanggaran etikanya dalam penyidik kasus kematian Brigadir C Adapun Dirjen Hendra sudah 3 kali batal dijadwalkan menjalani sidang etik Kini akhirnya Polri mengelarkan sidang etik kepada mantan Karupaminal Propampolri itu Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Tribun Viral Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang Jangan lupa juga untuk menonton video menarik lainnya dari channel Tribun Viral Terima kasih selamat berjumpa kembali di video berikutnya Terima kasih telah menonton!